Pemirsa bijaklah dengan tidak memberikan sepeda motor kepada anak Anda yang masih di bawah umur. Di Jakarta Timur, seorang pengendara motor di bawah umur menabrak pejalan kaki di jalan RS Sukamto, Durensawit pada minggu dini hari. Pengendara motor serta pejalan kaki tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi, sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar SMP tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah pondok kelapa menuju Durensawit. Di tengah jalan, korban berinisial EM itu tak menyadari adanya pejalan kaki yang menyeberang jalan. Benturan antara keduanya pun tak terhindarkan. Korban pejalan kaki Ari Amanto terpental hingga 5 meter dari lokasi kejadian. Kedua korban tewas di lokasi kejadian dengan luka berat di kepala dan juga sekujur badan. fellah merupakan seorang pengendara di depan dan juga sekujur badan. Kedua korban tewas di kedua korban. Terima kasih.